Oleh karena itu, Imam Hasan al-Basri ketika ibunya meninggal, beliau menangis luar biasa. Ketika ditanya, engkau ini imam, engkau ini ulama besar, ditinggal mati oleh ibumu, menangis seperti ini, seperti orang yang tidak berpendidikan. Kata beliau, aku menangis bukan karena gaddar Allah, aku menangis bukan karena wafatnya ibuku, karena aku menangis karena ada satu pintu surga yang tadinya terbuka untukku hari ini ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tuaku adalah sarana yang paling mudah untuk menuju ke pintu surganya Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan wafatnya orang tuaku, maka tertutup pintu tersebut. Maka bagi kita yang masih memiliki kedua orang tua, hati-hati. Jangan sampai kita mengangkat suara kita melebihi daripada suarai orang tua kita. Jangan sampai kita mengangkat suara kita tidak sopan kepada orang tua kita. Dan itu pun dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Mari kita tiru orang-orang yang mengagungkan orang tuanya.